5. Hukum menangis dalam Islam 1. Haram Menangis menjadi haram hukumnya apabila tangisan tersebut sengaja ditunjukkan untuk suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam baik dari segi ahlak dan asas keimanan atau bahkan untuk melancarkan sesuatu yang haram Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf dimana ketika itu saudara-saudaranya menangis di hadapan ayah mereka, Nabi Yaakub pada saat itu mereka menangis setelah membuang Nabi Yusuf dan mereka juga pernah menangis ketika memprotes ketetapan Allah 2. Sunnah Menangis yang dilakukan dengan sengaja dalam rangka menekan diri kepada Allah SWT dalam rendungan atau munajah maupun karena penyesalan terhadap dosa yang telah diperbuatnya maka menangis seperti ini hukumnya adalah sunnah sebuah hadis bahkan menyatakan bahwa ketika manusia suci bersuka cita maka bersuka citalah namun bila mereka berduka maka berdukalah sebagai tanda cinta terhadap mereka 3. Sunnah Mu'akad Menangis dicatui hukum sunnah mu'akad ketika air mata sengaja menetes karena sesuatu yang bernilai besar dengan memiliki keabdolannya yang sangat tinggi di sisi Allah SWT contohnya ketika tangisan sebagai media atau senjata dalam berda'wah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ali Zainal yang ingin membangkitkan perjuangan melawan para penindas dan bentuk semangat keislaman 4. Mubah Menangis dinilai mubah karena ketika air mata keluar tanpa ada tujuan dan sebab yang bersifat ukrawi atau tidak melanggar ajaran maupun berbuat maksiat dalam pandangan Islam menangis seperti ini perbolehkan contohnya sangat menangis karena menahan rasa sakit atau ketika mengupas bawang 5. Makru Menangis menjadi makru hukumnya apabila air mata mengalir dikarenakan sesuatu yang tidak diketahui kelayakannya dan yang tidak dikenal untuk ditangisi selain itu juga termasuk dalam tangisan yang dapat merusak sesuatu yang pasti hukumnya misalnya menangisi sesuatu yang bersifat duniawi ketika sholat sehingga jika tangisan tersebut mengeluarkan suara maka akan membatalkan sholatnya selamat menikmati selamat menikmati